Pemirsa mengantisipasi penambahan kasus COVID-19 dari kluster warga di Kelurahan Krukus, Satgas COVID-19 Taman Sari, melakukan penyemprotan. Personil TNI Polri juga disiagakan untuk menjaga lokasi micro-lockdown yang merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Satgas penahanan COVID-19 kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, mengerahkan personil Panang Merah Indonesia untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan puluhan rumah warga dan pasar di RW02 dan RW03 Krukus yang merupakan kluster COVID-19 sebagai langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19. Guna mencegah penambahan jumlah kasus suspek COVID-19, aparat tiga pilar juga melakukan micro-lockdown di pintu-pintu masuk kawasan zona merah ini. Di wilayah yang kita berlakukan micro-lockdown ini, tidak saja dari TNI Polri, juga dari warga, kemudian dari pemerintah kota, bersama-sama kita lakukan pemantauan di lokasi micro-lockdown ini. Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari yang memang mereka saat ini dikarantina di lokasi ini, sambil menunggu waktu sekitar 14 hari ya Pak, 14 hari, sudah diajukan dan akan didistribusikan untuk kebutuhan. Hingga kini, sebanyak 36 warga kerukut terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, 34 orang dievakuasi ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan dua orang lainnya dirawat di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftah Holgari, AYUS melaporkan.